Bismillah Dan kadang-kadang saya gak review toko ya Kadang-kadang review bisnis orang lain yang gede Kadang-kadang ya Suka-suka aja sih yang intinya sebenarnya studi kasus Dan minggu ini saya review lagi Orang yang sudah submit di Google Form Dan gak ada ketentuan ya Yang mana yang bakal direview Mana yang tidak ya suka-suka saya aja Kadang random, kadang ada yang menarik komentarnya Dan sebagainya Minggu ini yang dibedah Adalah toko dengan namanya Rumah Asi Namanya Rumah Asi Yang menarik kenapa saya memilih beliau ini Karena dia komentarnya ya Menarik buat saya Pertama, halo Mas Gani Kita pernah ketemu dan kenalan sama tuker-tukeran kontak Pas ada acara ketemuan seller di Bandung Kayaknya pas acara Shopee deh Oke, ya salam kenal mbak Agak lupa sudah bertahun-tahun Soalnya semangat sehat walafiat ya mas Ya terima kasih Ini yang menarik Si ini loh Komunitas seller ini Jadi komunitas seller dulu kan ada Top Community Ada BL Rangers Ada Shopee Shopee University Eh, Shopee apa ya namanya ya Ini lah si yang Komunitas-komunitas yang dibangun oleh si marketplace Lazada ada, Laznong Nah yang bertahan sampai sekarang itu cuma Lazada Itu luar biasa Lazada hebat Masih loyal orang-orangnya Masih bertahan Masih belajar bareng Kalau BL Ranger Tokopedia sama Shopee Setahu saya sih udah gak ada Atau saya aja udah gak diajak main lagi Atau saya aja yang kurang-kurang update ya Cuman kalau Laznong masih Masih kecium lah ya Detak jantungnya tuh masih kecium Nah kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa Laznong yang bertahan ya? Saya lihat karena Si marketplace ini Si startup ini Ngebangun community ini kan Mereka pake duit ya Jadi Si komunitasnya ini Karbitan Bukan Bukan yang memang dari hati Yuk kita bikin berkomunitas Enggak Tapi karena Karena diinisiasi oleh si Tokopedia-nya Oleh si Shopee-nya Oleh si BL-nya Makanya Saya inget banget dulu pernah buka bareng Itu disubsidi Eh bukan buka bareng ya Yang jelas Si BL Si Tokopedia Sama Shopee Mengeluarkan uang Untuk mengelola komunitasnya Ya wajar sebenarnya Hal ini udah biasa ya Kayaknya di komunitas Honda Jazz Komunitas Pajero Itu si Mitsubishi Sama Hondanya Jelas Ngini-in Apa Keluar kocek ya Karena memang Ya itu Peluang bisnis Memang peluang bisnis Cuman masalahnya Kalau startup kan Uangnya pada menghemat ya Startup belakang kan Lagi mencoba menghemat Makanya mungkin Si bensinnya habis Sehingga yang masih bertahan Sekarang si Lazada Berarti kemungkinan si Lazada Bensinnya masih kuat Nah Saya mau mention itu Apa karena Saya menginisiasi Forum yang sama Komunitas yang sama Namanya MBGR Mentoring bisnis gratis Jadi kita Mentoring bisnis Setiap Jumat Jam 16 Sampai jam 17.30 Buat teman-teman yang Gak tau mau bertanya ke siapa Kita meeting online Tiap Jumat Nah itu join aja Di genirozaki.com Join di telegram grupnya Harapannya ini komunitasnya Komunitas yang Itu Yang Itu Yang dari hati ya Sehingga bertahan lama Sehingga nafasnya panjang Dan saya berusaha Untuk menjaga si komunitas ini Se informal mungkin Jadi gak ada Absensi Gak ada struktur organisasi Gak ada bayar apa Gak ada Gak ada Jadi se informal mungkin Saya sebagai inisiatornya aja Oke Ini intronya panjang banget Lalu komentar si mbaknya lagi Saya lagi bingung dan galau mas Ini sudah berbulan-bulan Sepi order di Shopee Waduh Ini komentarnya Bulan apa nih Ini komentarnya Januari Sudah berbulan-bulan Sepi order di Shopee Oke Organic juga makin ambiar Dulu orderan bisa minimal 50-an per hari Dan kalau ada event tanggal kembar Bisa sampai 300 order Keren Sekarang mentok Di bawah 150-an Kalau lagi event So Mas Gani Ini ada sarankah Saya sudah beli tools-tools Seperti Shopee Easy Plus Super Follow Dan lain-lain Gak ngaruh Malah pas pakai itu Tiba-tiba penjualan Turun drastis Waduh Ini resmi gak? Toolsnya resmi gak? Toolsnya Kayak fraud Kayak fake Fake order gitu gak? Saya gak tau Ini hati-hati Ini saya coba Langganan ide jualan online Oh iya IJOL Yang di endorse Mas Gani Buat 3 keyword per bulan Nah kalau IJOL ini Toolsnya Tools untuk Bisnis development Jadi Menurut saya 100% aman Kalau Shop Easy Plus Sama Super Follow Saya gak tau Tapi kalau IJOL Ide jualan online Ini untuk Bis dev Untuk bisnis development Yang gak ada ngaruh-ngaruhnya Apa-apa Sama interface-nya Shopee Jadi aman Insya Allah Untuk analisa Apakah ada yang salah Dengan toko Shopee saya Semoga bisa di review Di channel youtube-nya Mas Gani Biar rada plong Oke Terima kasih banyak sebelumnya Mas Sip Waduh Ini Orderan turun Apa yang salah Ini pertanyaan Yang super duper Susah Karena saya juga mengalaminya Sebenarnya jawabannya sederhana Yaitu Coba ulangi Yang membuat Orderan Anda tinggi Selesai Silahkan Mbaknya Apa ya Napaktilas Apa yang membuat Orderan Anda tinggi Ulangi aja Itu Dan mulai-mulai Bisa naik lagi Orderannya Ini secara konsep Lalu secara Front end Saya review toko ini Ini nama tokonya Rumah Asi Selesai rumah Asi Bagus juga Karena ketika kita googling Rumah Asi Toko beliau ini yang muncul Ya bagus Alhamdulillah Baru namanya umum ya Rumah dan Asi itu Kata-kata yang general Kata-kata generic Tapi yang muncul Di google search Adalah punyanya beliau ini Follower saya juga Lumayan banyak Rp154.000 Ini Rp154.000 Eh ini yang sama bukan ya Oh iya sama Rp154.000 Tapi Aduh engagementnya Kasian sekali Makin sini makin Sepi memang Rp18.000 yang love Dua ya sudah Ini Shopee nya Jualannya perlengkapan Ibu bayi Ibu dan anak Yang hamil Menyusui Dan seterusnya Nah saya Cuma gak bisa komentar banyak Saya cuma bisa komentar dua Satu Fotonya Menurut saya Mulai berpikir Untuk di upgrade ya Kenapa? Karena sekarang Foto makin murah Selur-selur makin banyak Foto-fotonya makin keren-keren Makin bagus-bagus Ini kenapa saya bilang Kurang keren Karena ya kelihatan Kalau saya Saya agak ngerti fotografi Jadi Ini cropnya ini Gak manis Ini cropnya kurang oke Dan Katakanlah cropnya sudah super duper rapi Tapi Lightingnya juga kelihatan gak oke Karena Kontrasnya dengan background Kelihatan banget Ya Sekarang udah murah kok Fotografi Fotografer Karena makin banyak orang yang Belajar fotografi Makin murah Studio makin murah Selanjutnya Coba upgrade fotonya Menjadi yang lebih baik Hati-hati Upgradenya Jangan langsung semuanya Kalau saran ini mau diterima Jangan langsung semuanya Jadi pelan-pelan aja Pelan-pelan Yang best seller Jangan dulu Yang non best seller Coba upgrade fotonya Yang kira-kira Ini yang kira-kira kurang bagus ya Ini sudah bagus Ini kan udah profesional Udah profesional Udah keren Tapi ada beberapa foto Yang kurang oke Nah ini kayak crop-cropnya Masih kurang oke Ini juga Ini kelihatannya Ini kurang oke juga Padahal ini bisa juga Langsung ke fotografer Tiap motif-motifnya Nah ini juga kurang oke sih Ini lumayan Ini lumayan lightingnya Lightingnya lumayan Ini lumayan Nah ini kelihatan banget nih Kalau lightingnya kurang oke tuh Si crop-annya tuh Kontras banget Antara si background putih ini Sama si ininya Karena harusnya Lightingnya agak Agak gradasi ya Ini langsung Putih banget Jadi gelap banget kayak gini Ya begitulah Yang intinya Fotografer profesional Saya gak profesional Cuman ngerti Karena dulu juga saya Belajar fotografi Lalu Selebihnya Saya gak bisa Komentar Selebihnya Saya bilang oke lah Karena sudah 8 tahun Tokonya Orderannya juga Bisa 150 per hari dulu Sekarang katanya 50 per hari ya Selebihnya Berarti kan Sudah terbukti Tokonya disukai Algoritma ya Ini 8 tahun lah Tokonya Lebih tua daripada Toko saya Toko saya di Shopee 7 tahun Toko beliau ini 8 tahun Bergabung 8 tahun yang lalu Masya Allah Rumah Asi Dan namanya sudah Rumah Asi Luar biasa Ini kan kalau Nama toko gak bisa dirubah ya Rumah Asi Rumah Asi aja Jadi dari 8 tahun lalu Memang sudah Sudah bervisi untuk jualan Rumah Asi ini Berarti Keren Jadi selebihnya Saya no comment Nah komen selanjutnya Masalah bisnis turun Nah Ini komen adalah Komen klise Komen klise Komen yang normatif Tapi gak apa-apa Saya sampaikan aja Siapa tau Jadi Jadi Ting Ada sesuatu yang muncul Di teman-teman yang nonton Yang bisnis turun Biasanya karena Gak move on Jadi saran saya pertama Yang pertama harus dilakukan Bagi teman-teman Yang bisnisnya turun Move on Dari Best seller lama Move on Dari Cara lama Move on dari Gaya lama Yes Itu yang saya alami Saya juga turun 7 bulan 8 bulan kebelakang Turun-turun Wah turun banget Memang susah Move on dari best seller Susah Saya baru move on Ya 3 bulan kebelakang Itu pun best sellernya Belum tergantikan Move on dari cara lama Juga susah Move on dari gaya lama Juga susah Wah berat Tapi ya itu harus Harus open minded Belajar open minded Itu gak gampang Harus open minded Apa yang Orang lain katakan Apa yang materi ini katakan Coba open minded Walaupun sudah pernah coba Dan gagal Harus open minded Karena Kita mau menaikkan penjualan Ya harus move on Dari gaya lama Harus move on dari best seller lama Yang mungkin sudah obsolete Yang sudah usang Atau Cara lama Yang sudah usang juga Mungkin dan gaya lama Itu Kelise Tapi Tapi faktanya gitu Teorinya gitu Yang kedua Coba diversifikasi Diversifikasi itu Salah saya Kalau penjualan turun Diversifikasi Yang tadinya jualan rumah asli Ya coba Mencoba peruntungan Jualan Rumah bubur Gitu Yang jelas Kalau saya Sudah menyadari ini Bisnis pasti akan turun Saya diversifikasi Sudah sejak lama Jadi bisnis yang saya jalan Itu paralel Bukan hanya satu Jadi ada bisnis yang lain juga Sehingga ketika Satu bisnisnya tumbang Satu bisnis ini Alhamdulillah masih bertahan Dan Alhamdulillah Ya bertahan Jadi saling nopang Kadang Bisnis yang A Nopang Semuanya Kadang bisnis yang B Nopang semuanya Sekarang ya Ya begitu Diversifikasi Bisnis Jadi Kalau bahasa Beri bahasa Kerennya itu Don't put Your eggs In one basket Jadi jangan terlalu Ter telur dalam satu basket Karena kalau Dalam satu basketnya Jatuh Pecah semua Kalau dua Satu pecah Satu masih ada Sekian aja Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati